Kita lanjut lagi ini part 2 bersama Pak Dubes Johari. Semoga kali ini tidak ada kendala lagi. Ya tadi harapannya kendala teknis kita akan undang beliau sekali lagi teman-teman. Saya akan coba WhatsApp beliau. Sebentar ya. Oke, ini sudah ada Pak Johari. Alhamdulillah. Saya tidak tahu apa ini. Tadi saya bisa dengar suaranya. Saya bisa dengar suaranya tapi tidak bisa berkomunikasi. Anyway, saya lanjut. Lagi Pak, tidak apa-apa. Ada tambah waktu Pak 15 menit. Oke, jadi sambil kita tunggu teman-teman. Teman-teman join lagi. Jadi memang itu pas di PBB tadi sampai di mana ya. Oh ya, saya dicemplungkan lagi itu kurang lebih. Cemplung. Terus sebelum saya itu ada negara lainnya itu ada satu dari Afrika, kemudian Jepang, kemudian China. Saya lebih khawatir sebenarnya waktu itu bukan soal substansi. Tetapi soal kemampuan berbahasa saya. Walaupun saya tahu bahwa baik, tapi tetap saja masuk di sidang majelusung, sidang apa? Komite PBB. Dengan anggota lebih dari 100 negara kan kita, keder juga gitu ya. Dan junior baru tiba di New York. Tapi ya sudah, begitu mendengar itu, saya cari yang simple. Apa sih saya yang harus lakukan? Saya sudah agak tenang. Oh ya, gampang saja advice dari mentor saya selalu dia bilang, kalau mulai di PBB, pertama misalnya kita belum tahu mau kontribusi substansi aja. We ask for clarification. Tapi kan kita harus baca dokumennya. Jadi, okelah itu yang saya lakukan pertama kan. Master Chairman, I need a clarification from the Secretary General of the United Nations or his representative according to my understanding of page sekian, halaman sekian, paragraf sekian. Jadi, kita minta klarifikasi. Ah, rupanya itu break the ice. Sejak itu ya sudah. Oh, baik. Ketagihan, kita mulai menyampaikan pandangan-pandangan lah di PBB. Jadi, saya termasuk yang aktif. Karena saya tiga pos itu di PBB selalu. Pos pertama di PBB. Pos kedua di PBB dan WTO Jenewa. Kembali lagi as a senior diplomat. Jadi, pos ketiga di PBB, pos kedua dan ketiga, waktu di PBB Jenewa, saya sudah mimpin perundingan market access, WTO ya. Kemudian, di pos ketiga di New York, sudah mimpin banyak perundingan yang saya kira monumental itu. Dua sebenarnya. Satu, waktu kita ketua Komite on Sustainable Development. Karena itu konsep baru. 1999-2000. Karena itu baru mulai. Nah, kebetulan saya memimpin perundingannya. Lalu, kemudian dulu MDGs. Millennial Development Goals yang sekarang bertransformasi jadi SDGs. Nah, itu awal-awal perundingannya saya yang mimpin juga tuh. Di PBB waktu itu. Lalu, kemudian kita Presiden ECOSOC tahun 9, tahun wakil Presiden dulu. Terus, kita Presiden Dewan Ekonomi dan Social PBB tahun 2000. Nah, perundingannya itu saya yang mimpin juga. Kebetulan perundingannya itu yang saya carry over sampai sekarang. Itu topiknya itu information and communication technology. Jadi, relevan dengan apa yang menjadi tugas padu sekarang di China ya? Narasinya digital, teknologi, begitu. ICT for Development. Itu for the first time. Saya pernah diundang ke White House karena memimpin perundingan tersebut. Termasuk juga diundang ke Shanghai tahun 2000. Waktu itu membahas ini. Nah, Shanghai belum apa-apa waktu itu. Jack Ma, Alibaba baru mulai. Kan dia mulai 1999. Begitu juga Huawei dan lain-lain. Jadi, itu baru tahun pertama itu China mulai berinisiatif untuk memasuki era information and communication technology. Jadi, ya itu kurang lebih pengalaman yang menurut saya menarik ya dalam. Saya nggak pernah juga bermimpu untuk jadi duta besar di China. Nah, tapi diputuskan oleh Presiden ya sudah kita jalankan. Itu kalau ditanya tadi mengenai banyak sukanya lah. Banyak sukanya. Nah, teman-teman ini tentunya makin bersemangat nih ya. Tapi, again, hasil yang baik hanya bisa dilalui oleh proses yang baik. Jadi, kan terkenali teman-teman muda nih muatnya cepat aja Pak ya. Sementara kan harus bersabar ada prosesnya begitu. Nah, ini jadi saya mau ngomong tentang karir nih Pak Dubez. Karena mungkin mewakili pertanyaan sejuta anak muda, Pak Dubez. Jadi, PNS atau jadi wirausaha, Pak? Ini pertanyaan yang mungkin banyak ditanya. Iya, jadi PNS atau wirausaha, Pak? Sebenarnya kan saya sejak awal berpikir juga bahwa jadi diplomat itu sebenarnya ada wirausahnya juga. Kan you are the salesman of your country. Salesman dalam konteks ini ya. Dalam konteks positif. Jadi, menjual citra Indonesia yang positif. Menjual kepentingan Indonesia. Mempromosikan produk-produk Indonesia dan lain-lain. Jadi, itu kombinasi yang kalau mau berprofesi ya. Tapi, kita tidak jadi orang yang kaya ya. Profesi diplomasi itu kayaknya lain. Kayanya itu banyak teman gitu. Nah, itu yang mahal. Itu yang mahal tuh Pak. Networknya itu network ke internasional ya. Saya bisa misalnya selama bertugas di New York bisa, saya ke kantor Henry Kissinger itu lima kali. Karena dalam proses apa, saat itu kan kita ingin mengangkat beliau menjadi penasehat ekonomi kita. Waktu itu zaman Gus Dur ya. Ketemu Paul Volcker. Paul Volcker itu chairman dari Federal Reserve Bank dulu. Lalu kemudian chairman Wall Street. Ketemu Cor Soros. Apa ya? Ketemu Presiden Putin, Presiden Xi Jinping, Presiden Obama, dan lain-lain. Jadi, ya memang ada-ada. Saya masih ingat S.A. Junior ini. Mungkin ini cerita lucu juga menarik. S.A. Junior Diplomat itu kan tiap tahun ada namanya Sidang Majelis Umum PBB. Nah, Sidang Majelis Umum PBB itu kan selalu hadir kepala-kepala negara. Nah, di periode saya itu, di periode saya itu, itu waktu mulai masuk itu New York, kepala negaranya itu yang luar biasa saat itu. Misalnya, dari kita zaman itu kan Pak Harto. Pak Harto pernah ke sana juga. Lalu kemudian, itu tahun 80-an ya, kalau tahun, waktu saya sudah kepala bidang atau senior diplomat itu Presiden Gus Dut. Nah, kemudian waktu itu ada namanya Ronald Reagan dari Amerika. Lalu ada Corazon Aquino dari Filipina. Lalu waktu Mandela dibebaskan, dia datang juga berpidato di Sidang Majelis Umum PBB. Ya sudah, kita hadir, hadirlah yang namanya, ya lah, toko-toko pada saat itu. Nah, yang menarik itu di belakang Sidang Majelis Umum PBB, itu ada namanya Indonesian Lounge. Jadi di mana... Indonesian Lounge. Indonesian Lounge. Kepala-kepala negara melakukan pertemuan bilateral atau duduk-duduk saja di situ. Itu kenapa dinamakan Indonesian Lounge? Karena ada patung Dewi Sri, ada dua patung lah, yang diberikan oleh Bung Karno kepada PBB, ditaruh di situ, karena itu namanya Indonesian Lounge. Nah, setiap selesai Sidang, setiap selesai menyampaikan pidato di PBB, si kepala negara atau toko-toko yang dianggap berpengaruh di dunia akan ke belakang. Di belakang ini ada foto juga, ada foto ada Malik sebagai mantan Presiden Sidang Majelis Umum PBB. Nah, biasanya si kepala negara itu dikasih kesempatan mungkin 15 menit untuk menerima salaman dari delegasi yang lain, datangkan menyelami begitu. Nah, kesempatan itu ya sudah, kita juga sejunior dengan penuh entusiasme yang luar biasa, datanglah salaman, tapi yang satu, teman saya tadi itu Pak Edi atau Pak Hari waktu itu, itu siap dengan tustel gitu, supaya kita salaman dikotong. Dan habis itu ganti. Selfie lah, selfie lah gitu ya, zaman kalau isi lah sekarang. Tapi maksud saya begini, bahwa kehidupan diplomasi itu, kita bisa juga pada satu kesempatan yang kita tidak prediksi sebelumnya itu, bertemu dengan berbagai toko dunia begitu, yang bisa pandangan-pandangannya bisa kita petik begitu. Karena kita bertemu kan kita ingin baca, ingin tahu mengenai dia kan, lalu saya baca Ronald Reagan, lalu saya baca Okorazun Aquino, lalu saya baca Mandela, dan lain-lain. Begitu juga waktu bertugas di PBB dan seterusnya. Waktu mulai kembali lagi ke New York, dan saya memimpin perundingan Information Communication Technology, pada saat itu, lalu kemudian bergaul dengan Michael Lecky, Michael Lecky itu yang WWW itu penemunya, lalu kemudian dengan presiden CEO-nya Nokia, waktu itu kan masih awal-awal. Kita buat pameran di PBB, mereka datang, lalu bisa bersahabat dengan Thomas Friedman, yang tulis buku The World is Flat, dan lain-lain. Karena waktu itu kan masih baru, jadi sering kita berkomunikasi untuk membuat hasil perundingan itu kaya. Jadi tidak hanya perundingan antar negara, tetapi perundingan yang melibatkan juga pemain-pemain di sektor tersebut. Nah, itu kurang lebih hal-hal yang menarik, lalu dan lain-lain. Waktu jadi kembali ASEAN, kemudian kalau ada pertemuan KTT ASEAN, ya kita bertemu lah dengan pemimpin-pemimpin ASEAN, atau pemimpin-pemimpin partner-partner ASEAN, Obama misalnya. Jadi ya, itulah. Diplomasi. Ini tentunya jadi insight buat kawan-kawan, dalam pemimpinan karir itu yang namanya kalau materi atau kemudahan itu tidak melulu itu berapa jumlah uang yang masuk ke rekening kita. Tapi teman yang banyak itu satu blessing, satu rejeki ya Pak ya. Lalu kesempatan untuk belajar itu juga rejeki. Begitu. Nah, jadi balik lagi setiap profesi itu teman-teman ada lebihnya, ada kurangnya, mau PNS atau wira usaha, semuanya sama-sama baik, kalau memang fokus dan memang tuntas di profesi tersebut. Nah, Pak Dobes, dua pertanyaan terakhir Pak dari saya. Ini pertanyaan yang saya tanyakan hampir ke semua teman-teman yang ada di Golden Hour, Pak Dobes, mohon izin. Yang pertama adalah, imajinasi Indonesia di masa depan, kalau dari perspektif seorang duta besar nih Pak Jori Orat Mangun, itu seperti apa sih Pak? Yang memang kita berimajinasikan, kita punya China also, they have their own dream. What kind of nation they would like at the future lah gitu. China dream atau American dream, suatu India juga punya. Nah, kalau Indonesia ini narasinya, cocoknya itu seperti apa Pak? Kalau menurut perspektif Pak Dobes. Kalau saya, narasinya itu sesuai saja dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya. Negara yang, apa ya, yang memu, rakyatnya, dan lain-lain. Tapi ukuran-ukuran berdaulat tentunya, ukuran-ukuran maju dan kemakmuran dari satu bangsa dan negara itu beda-beda. Nah, buat saya, membayangkan Indonesia di masa depan itu adalah Indonesia yang subur, yang aman, karena kita memang punya daerah, subur dalam konteks yang lebih luas ya. Karena subur itu bisa di darat dan di laut. Kita punya sektor pertanian yang luar biasa. Kaya kan. Lalu kemudian SDM yang luar biasa. Lalu maju juga secara teknologi. Karena ini-ini menurut saya digital ekonomi saat ini bisa menjadi leapfrogging kita. Langkah besar ke depan. Jadi kalau semua yang sudah kita punya saat ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar kita, lalu kemudian lebih simpel lagi sesuai dengan lagunya Kus Plus kan itu, Santara kan, seperti itu. Lalu ditambah sekarang dengan kemajuan teknologi digital, digital ekonomi, itu akan membuat kita leapfrogging maju ke depan. Jadi mimpi, mimpi bapak bangsa dan bukan berarti tidak bisa dipenuhi, dijangkau gitu. Think of China 20 years ago. Kalau saya di sini, saya sampaikan begitu juga. 20 years ago itu, China itu belum apa-apa. So, look at China 20 years ya, sekarang gitu, now. So, think about us juga, sekarang begitu, dan 20 years from now. Tetapi because of the kemajuan teknologi, proses itu bisa ter-accelerate, bisa dipercepat. Sekarang kita sudah punya enam, lima unicorn dan satu dekakorn. Jadi ini kan proses akan semakin cepat ini. Nah, bukan sesuatu mimpi lagi bahwa beyond 2030, if everything right, going in the right place, kita akan menjadi negara seperti yang sudah dituliskan dengan bagus oleh bapak-bapak bangsa dalam pembukaan undang-undang dasar. So, itu-itu yang menjadi tugas khususnya kaum muda sekarang, bonus demografi. Bonus demografi itu kan 10 tahun dari sekarang, 15 tahun. So, if mereka yang sekarang ini 63%, semua dengan kemampuan teknologi informasi yang luar biasa, itu move together, dan 2030, beyond 2030 itu bukan sesuatu, bahwa kita itu akan menjadi negara sesuai dengan pembukaan undang-undang dasar, itu bukan mimpi. Itu akan menjadi kenyataan, kalau menurut saya. Amin. Berdaulat, adil, dan makmur. Luar biasa. Pak, ini saya sudah mau closing, tapi ada yang nanya, kira-kira Pak Dubes berkenaan jawab, nggak nih Pak? Dari RM, apa nih, nama panjangnya. Mungkin katanya RM ini, Kak Tovan, tolong tanyakan ke Pak Dubes, tanggapan beliau banyak pemuda yang pengetahuan cuma sosial aja, atau cuma sains aja, jadi nggak paham masalah secara holistik. Jadinya mungkin harus balance, Pak. Mungkin ada tanggapan Pak Dubes terkait dengan hal ini sebelum kita closing? Saya kira dunia sekarang itu jauh lebih maju dari dunia zaman kita. Kalau dulu kan kita hanya sumber informasinya, tentunya kalau saya latar belakangnya ekonomi, lalu saya belajar yang lain dengan bacaan ya. Nah, sekarang kan kemampuan untuk mendapatkan informasi itu sudah luar biasa. You simply google, or you simply whatever, get some information melalui apa, melalui internet. Dan informasi itu sudah ada begitu. Jadi perlu aswawasan, jangan terpaku pada satu, unless you are going to become a specialist. Even though seperti tadi wawancara dengan apa, profesor yang sebelum saya, saya termasuk pengagum beliau, saya sudah mengikuti karir di beliau juga sebagai penemuan 4G, kan, ada spesifikasi. Ini lagi mau oran 6G, Pak, beliau, luar biasa. Nah, itu kan, tetapi pemahamannya kan, pemahaman dia kan tidak hanya pada 4G-nya saja, kan, dia juga bukan pada ilmu pasti, ilmu eksak yang dia pelajari, tapi dia perluas wawasannya juga dengan belajar-belajar ilmu sosial. Jadi, begitu, kita harus perluas juga wawasan kita dengan mempelajari ilmu-ilmu lain. Paling nggak kita tahu, yang penting, kita harus tahu sejarah bangsa kita. Ah, sejarah bangsa kita. Terakhir, Pak Dubas, ini namanya Golden Message. Jadi, pesan terbaik dari sosok senior kita-kita, Pak Dubas Jodh, orang bangun, untuk 2 hal, untuk 2 target. Target pertama, untuk adik-adik kita yang sekarang masih sekolah, baik itu SMA, dan masih berkuliah, begitu, dan mungkin senior-senior, senior saya, mungkin untuk generasinya Pak Dubas. Itu kan penting, gitu ya. Silahkan, Pak, 2 pesan yang pertama untuk teman-teman bangun sekolah dan kuliah. Kalau pesan yang ingin saya sampaikan itu adalah get the best out of you. Semua orang itu punya hal-hal yang baik dalam dirinya. Jadi, buatlah yang terbaik dari diri kita itu. Whatever, mau jadi apapun itu, itu kan tergantung kita. Jadi, get the best out of you. Dan, pertama, kontribusikanlah itu kelah, tentunya, kepada keluarga, kepada Tuhanmu ya, kepada Allah, kan begitu. Jadi, itu didikan orang tua saya juga. Berbaktilah kepada, kepada bangsa dan negara, berbaktilah kepada keluarga, secara luas, berbaktilah kepada, tentunya, maha pencipta kita. Jadi, kalau kita jalankan sesuai dengan apa, lalu, lalu berusaha keras. Berusaha untuk mencapai cita-cita. So, get the best out of you, lalu kemudian, jadilah yang terbaik di bidang apapun. Dengan demikian, bisa berkontribusi kepada apa yang telah diajarkan oleh orang tua kita masing-masing. Nah, buat teman-teman segenerasi saya, begitu. Seru nih. Segenerasi saya, saya kira, it's about time for us untuk menularkan apa yang sudah kita gain atau kita punya selama ini kepada generasi yang sekarang. Dan ini waktunya mereka untuk apa? Untuk membangun bangsa ini, untuk membangun karakter bangsa ini, untuk membangun diri mereka. Jadi, kita, share our ilmu tanpa harus ikut campur ya. Karena setiap mazah, setiap zaman itu ada pelaku-pelakunya. Mungkin zaman kita sebentar lagi selesai. Sekarang, zamannya, ya, kalian-kalian ini. So, kita duduk manis, lalu kemudian kita share pengalaman-pengalaman kita kepada pelaku-pelaku pada zamannya, zamannya sekarang. Zaman now, kurang lebih begitu. luar biasa. Ini Pak Dubas sosok panutan sekali ya. Saya berharap bahwa banyak sekali senior-senior kita saat ini yang punya mindset, pola pikir, dan framework berpikir yang sama sehingga kami-kami yang muda-muda tuh bisa senang sekali bisa belajar dari yang senior-senior. Sia-sia Pak Dubas, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih. Sama-sama. Senang bisa. Sama-sama. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung. Pak Dubas sehat-sehat, tetap produktif, tetap progresif. Salam hormat buat teman-teman di KBRI Beijing. Terima kasih buat Mas Tuke dan kawan-kawan. Kita jumpa lagi Pak di Jakarta. Selamat siang dan sehat selalu Pak Dubas. Sama-sama. Jaga protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Pakai masker dan jaga jarak cuci tangan. Saya lengkapin. Thank you Pak. Bye Pak. Thank you. Bye-bye. Bye.